Sistem ganjil genap di Bogor telah ditiadakan, namun warga yang masuk ke jalur wisata puncak tetap halus menunjukkan hasil rapid test antigen. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan pemeriksaan antigen dan protokol kesehatan di sejumlah cekpoin menuju objek wisata. Salah satu cekpoin terletak di Simpang Gadok, Siawi, pengunjung yang tidak memiliki hasil rapid test antigen diarahkan memutar balik ke arah Jakarta. Sementara pengunjung yang tidak menggunakan masker dikenakan sanksi administrasi sebesar 250 ribu rupiah atau sanksi sosial membersihkan fasilitas umum. Hingga minggu siang ada 135 kendaraan yang diputar balik karena tidak memiliki hasil rapid test antigen dan 10 orang yang dikenakan sanksi karena tidak menggunakan masker. Kalau untuk pelanggaran yang tidak memakai protokol kesehatan itu menurun ya, grafiknya menurun. Kemarin aja kita memasarkan dari Sabtu kemarin itu sekitar kurang lebih 23 pelanggaran yang tidak memakai masker. Sekarang untuk sementara ini baru 10. Kalau untuk yang diputar balikkan, Pak? Ya, untuk diputar balikkan untuk sementara hari ini 135 kendaraan yang kita diputar balikkan. Berapa untuk? Ya itu, kita dari segi protokol kesehatan ya, bawa rapid test antigen itu. Jadi memang masyarakat terus terang aja, ini juga memang yang berkunjung ke Cisarua ini memang tidak terlalu banyak ya. Mereka juga mungkin tahu, yang merasa memang tidak memiliki rapid test antigen dia tidak berani naik.